Berikan contoh untuk prime cost sama conversion cost ya mau nggak salah ya itu itu saya belum pernah tuh kasih jadinya saya sampaikan supaya itu dipelajari karena kemarin dalam rapat juga Ada usulan itu juga di ini apa tuh akan dikeluarkan tapi saya enggak tahu nanti finalize yang diputuskan yang mana saya kurang tahu gitu kan tapi itu ada salah salah satu usulan gitu jadi mohon di itu ya dipelajari apa yang saya berikan lalu ini nanti ada beberapa contoh dengan pengerjaan lain bentuk lain bisa saja karena ada banyak sih yang minta supaya kalau saya mungkin ada yang nggak paham ada yang paham gitu ya mengerjakan dalam bentuk lain boleh-boleh aja masalah hasilnya sama ya kan orang kan kalau jalan juga gitu ya cahaya kita mau ke blok M atau mau ke mana nih mau mau ke Bintaro stand Bintaro saya mau lewat mana nih ya gitu kan bisa aja lewat macam-macam macam-macam jalan kan tapi kan tujuannya sama itu kan dan hasilnya juga sama seperti itu kita sebelumnya foto dulu enggak sih iya mungkin lagi lengkap nih ya foto dulu kali ya Oh ada 30 orang nambah satu ada tambahan edisional satu orang enggak papa deh siapa aja yang bertambah menambah Irfan ya iya bu temen-temen boleh on cam dulu da Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Irvan. Langsung jangan pada tidur ya. Ini mumpung siang. Enak banget nih waktunya istirahat. Iya. Tunggu saya ada. Ini sebenarnya sama saja sih. Cuman karena ada yang minta bentuk lain. Jadi saya ada siapkan. Tidak semua ya. Jadi saya yang ini aja deh yang kira-kira penting-penting banget. Itu aja. Sudah terima ya. Sebelumnya Ica baru kirim tugas tadi ya Cak ya. Saya juga belum ngecek Cak. Jadi kita nggak ngebahas VR dulu ya hari ini ya. Kita nggak ngebahas VR. Kita akan review aja. Lalu berikutnya adalah masalah ini. Apalagi ya Cak ya. Kuis memang tidak ada. Tapi kalau seandainya ada dari pihak Lusko harus mengandalkan kuis. Saya mau mengambil salah satu tugas kalian aja. Saya jadikan kuis ya. Yang sudah dikerjakan. Saya jadikan itu sebagai tugas kuis. Jadi saya rangkum aja tugas kalian semua. Jadi anggap saja itu kuis deh. Gitu aja ya. Soalnya udah nggak ada waktunya lagi untuk mengerjakan itu. Kalian juga sibuk kan. Udah menjelang UTS dan sebagainya. Saya paham banget. Jadi kita gitu aja ya. Nanti kita sepakat. Kalau misalkan memang harus adanya kuis. Salah satu diantara itu saya anggap saya samakan saja untuk itu. Jadikan kuis saja. Gitu ya. Nanti kita ambil yang mana yang salahnya paling sedikit. Ya Bu. Ada kan yang salahnya banyak. Yang salahnya paling sedikit saya ambil. Gitu ya. Jadi enak semuanya. Jadi kalian nggak ada yang tidak dikerjakan. Gitu dikerjakan semua. Saya ini share ini ya. Saya udah dikasih ya Cak ya. Udah ya. Sebentar saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngebahas yang seperti kemarin juga. Cuman ini bentuk penyampaian laporannya mungkin agak bukan beda sih. Sama aja. Hanya prosesnya yang berbeda. Ini ada dua departemen juga ya. Departemen satu menaikkan harga pokok-pokok produksi persatuan. Yang di departemen dua. Terima kasih. Meningkatkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Atau departemen satu. Lalu menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan ke departemen dua. Oke. Ini ada data yang diberikan ya. Departemen satu dan departemen dua. Nah kita diminta untuk membuat biaya lapor. Buatlah laporan biaya produksi tahun 2007 untuk departemen satu. Dan jurnal yang diperlukan. Tapi sebelumnya nanti sepakat ya kalau misalkan ajan asar kita break dulu untuk sholat. Melakukan sholat ya. Sepakat Bu. Ya. Terima kasih. Ini adalah laporannya. Seperti biasa sama dengan yang lalu. Kita hanya mereview. Saya bisa enggak kita sekarang gantiannya. Ada yang enggak ingin menjelaskan? Siapa yang ingin menjelaskan ini? Gantian yuk. Siapa Cak? Kira-kira Cak. Yang bersedia, yang bersedia. Yang bersedia. Yang bersedia. Kalau enggak ada yang bersedia ya saya juga enggak apa-apa gitu. Siapa tahu ada yang mau gitu kan. Mencoba menjadi asisten dosen loh. Ketua kelas mau enggak ketua kelas? Buy one get one? Buy one cukur rambut Bu. Ya ampun. Buy one. Siap-siap begini. Mas Bu, buy one Bu. Ya Bu, jangan saya Bu. Saya masih... Siapa yang mau? Ica aja Bu. Ica udah jago Bu. Ica. Ica mau Ica. Kayaknya nanti aja dulu ya Bu. Setelah UTS aja Bu. Oh gitu ya. Yang lain Almira enggak mau Almira? Enggak Bu. Belum. Oke. Bu aja mau. Wendy enggak mau. Hah? Wakil saya tuh Bu. Bisa tuh Bu. Siapa siapa? Pandi, Pandi Bu. Iya, Pandi. Aduh, Pandi. Pandi takut ini haus nanti perongkongannya. Soalnya dia besok mau konser. Iya. Aduh. Siapa? Yuk. Oke, kalau enggak ada ya saya saja ya. Enggak apa-apa. Jadi bagian pertama ya, data produksi, produk masuk di dalam proses ya ini ya, 100 ribu kilogram. Untuk proses yang jadi ditransfer kedua ya, 7 ribu kilogram. Ini sama prosesnya ya. Kita harus memberikan schedule, kalau di tempat yang lalu ya, materi yang lalu kan schedule kualitas ya, kuantitasnya ya. Nah ini dia harus balance ya. Di sini kena 10 ribu dan 10 ribu, bagian kedua dibebankan biaya. Jadi, cuma di sini kan dibuatkan kayak schedule biaya, jumlah, dan unit equivalent, lalu biaya produksi per satuan. Sebenarnya sama saja ya. Ini bahan, ini ya, raw material ya. Terus, apa nih, biaya, ini ya, tenaga kerja langsung ya. Langsung ya, di sini, labor gitu ya. Terus, biaya operasional, produksi atau apa itu kemarin? Apa ya? Overhead ya. Factory overhead ya. Di sini dikalikan dari 7 ribu, sementara di sini sudah ada data, data yang sudah diberikan kan ini ya, biaya raw material, terus labor dan overhead ini 125 dan 25, sedangkan departemen kedua 60 dan 50. Jadi, kita masukkan di sini ya, untuk biaya yang produksi awal dulu ya, untuk beban biayanya ya, jadi 7 ribu dikali 100 persen dikali 2 ribu, sehingga hasilnya 9 ribu. Ini biaya produksi per satuan unit ya, jadi 500, jadi satu-satuannya adalah 500 ya. Untuk, ini raw material ya, terus labornya, itu dikalikan juga sama dengan ya, ini tadi juga persentasenya kita sudah mengetahui dari itu ya, dari apa soalnya. Lalu dia di sini menjadi biaya produksi 600, dan overhead pabriknya 400, jumlahnya adalah biaya produksi, persatuan 1.500.000. Untuk bagian ketiga, bagian ketiga, ini kalau Anda merasa ini bisa mewakili jawaban, nggak apa-apa, gunakan proses seperti ini nggak masalah juga. Yang penting hasilnya akan sama ya, dengan proses ya. 7 ribu dikali 1.500.000 ya, ini hasilnya 10.500.000. Besarga pokok dalam proses, sebanyak 2 ribu kilogram ya, maka biaya raw materialnya ya, bahan baku, maka 2 ribu ya, dikali 100 persen, dikali 100. Ini hasilnya 1 juta, dan penaga labornya ya, tenaga kerja langsungnya, 2 ribu dikali 25 persen. 25 persen ini paham ya pasti ya, tingkat penyelesaiannya ya, dikali 600 sama dengan 300 ribu. Lalu overhead fabriknya, 2 ribu dikali 25 persen, kali 400 ya, dari nilainya hasil per unit satuan yang sudah kita kalikan, dari unit equivalent ya, dari sini. Sehingga di sini dapatnya 200 ribu, maka jumlah HP produk dalam proses 1.500.000 ditambah dengan jumlah harga pokok dan biaya produksi yang adalah 10 ribu, ditambah 1.500.000 jadi 12.500.000. Ini menurut Anda gimana nih, seperti ini lebih mudah mana dalam mengerjakannya? Bayu? Lebih mudah mana yuk, sama yang itu yuk? Bayu siapa nih Bu? Bayu saya apa Gali Bayu? Bayu ketua kelas, eh Bayu mana? Eh ada 2 ya? Oh iya iya, yang satu Bayu, ini satu Bayu apa sih? Yang satu saya, yang satu Gali Bayu. Oh Gali Bayu, oh panggilnya, tapi kan Gali, kan depannya. Menurut kamu yang mana yang lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya? Yang ini atau yang sebelumnya, materi sebelumnya? Yang ini sudah, Bu. Kalau Lutfi, menurut kamu yang mana Lutfi? Atau Gali? Lutfi sama Gali? Lutfi, ya ada Lutfi di sini namanya. Lutfi mana Lutfi? Kelihatan si Bu anucaranya, jadi masih memahami. Oh, Lutfi ya. Yang kemarin sudah terbiasa ya. Kalau Lutfi juga melihat ya, maksudnya baru memahami ini juga? Iya, Bu. Kemarin ada teman Anda me-WA saya. Bu, boleh enggak Bu itu, apa tuh, mencari jalan bentuk yang lain? Oh, boleh-boleh aja. Karena kalau cost production itu, banyak sekali cara penyelesaiannya. Jadi enggak masih harus, kalau saya ya, kalau misalnya orang dipaksakan untuk tidak mengerti, kan tidak mungkin juga ya. Dia harus bisa mengerjakan dalam bentuk apapun. Yang penting hasilnya sama. Oke. Berikutnya, ini kita lihat di departemen, pada departemen 2, bagian pertama, data produksi. Produksi yang dikerima dari departemen pertama adalah 7.000 kg. produksi jadi ditransfer ke gudang, yang ditransfer 5.500. Sehingga di sini tidak semuanya tertransfer, karena ada produk hilang di awal proses. Produk dalam proses, itu tingkat penyelesaiannya 60, dan BOP 50%. ini termasuk dalam ini ya, BTKL ya, tenaga kerja langsung 60%. Nah, ini kita samakan dulu ya, produk yang diterima ya, dengan ini, maka hasilnya 7.000. Sama-sama ya. Di bagian kedua, pembebanan biaya, kumulatif dari departemen yang 2, maka di sini, biayanya, di sini ada biaya, jumlah, unit, equivalent, dan biaya prediksi persatuan. HP, harga pokok produksi dari departemen 1, dari 10.000 itu, terdapat 7.000, equivalentnya 7.000 kg ya, lalu kita akan memberikan bagaimana kalau dengan di dalam satuan gitu kan, ini kan kesetaraannya ya, unit kesetaraannya sebesar ini, dan satuannya dibagikan ya, jadi 10.500, dibagi 7.000, sehingga hasilnya 1.000, ini kayaknya benar. Lalu, di sini tingkat penyelesaian yang hilang, kita melihat dulu harga pokok yang diterima di departemen 1-nya, dari 7.000, dikurang 500, ini sama dengan 6.500, nah itulah yang akan kita bagikan ke 10.500, jadi 1.615.38, nah di sini lah letak penyelesaian produk yang hilang, ya, pengurangannya, ya, di situ, karena tadi kan kita harus melihat dulu ya, produk yang hilangnya tadi berapa ya, jadi 7.000, dikurangkan produk yang hilang, tapi di sini pengurangannya ya, kemudian, di sini biaya yang ditambahkan, ini biaya tenaga kerja, 4.575.000, di sini ini ya, apa namanya, 5.500 ditambah pengkalian, 1.000 dikali 60%, sehingga nilai unitnya adalah 6.100 kilogram, untuk mencapai 1 unitnya, maka kita bagikannya, 4.575, dibagi 6.100, ya, sedangkan BOP-nya, biaya overhead pabriknya, demikian juga ya, jadi 5.500, dikali 50%, pengkalian antara 50% dengan 1.000, ya, didapatkan 6.000 kilogram, maka, hasil persatuannya adalah 300, sehingga jumlah, prediksi satuan, ya, 2.665,38, ya, di bagian ketiga, perhitungan biaya, ya, ini dari nilai, persentase ini, persentase penyelesaian, akan dikalikan, ya, dengan, HP produk dalam proses, yaitu selama, seribu, eh, sorry, selama, sebanyak 1.000 kilogram, ya, di sini 1.000, dikali, 1.000, 1.615,38, ya, sama dengan, 1 juta, eh, ini kos 1 juta, 1.615,38, sama dengan 1.000, lima ratus, 615.380, oke, berikutnya, harga pokok, ya, produk dalam proses, di departemen 2, ya, BTKL, ya, biaya tenaga kerja langsung, 1.000 dikali, ini atau labor, ya, dikali 60 persen, dari nilai penyelesaian ini, ya, dikali 750, sehingga didapatkan, ya, 450. Biaya overhead pabrik, ya, 1.000, tetap dari nilai yang dalam proses, ya, kita tetap akan menghitung produksi di dalam proses, dikali 50 persen, ya, dikali 300, sama dengan 150.000, sehingga kita dapatkan, ya, harga pokok produk dalam proses, ini ditambahkan, jadi 2.000, 380, ya, jumlah harga pokok per biaya produksi, ya, 14.659.590, ditambah 2.215.380, ya, jadi jumlahnya ini, ya, 16.875.000, sulitan mana, nih, kira-kira, dengan yang kemarin, enakan mana ngerjain yang kemarin, apa ini, karena ada beberapa yang minta alternatif, jadi saya kasih alternatif aja, saya bikinkan, apa, apa, beberapa materi, lah, apa terbiasa dengan yang kemarin? Mungkin karena yang ini baru. Baru, ya, karena baru, ya, ininya, ya, modelnya, ya, model baru. Iya, Bu, jadi masih nyoba, amin. Nanti gini aja, jadi kalau, ini kita nyantai, ini ya, ini karena nggak ada materi juga sih, sebenarnya, kan, hanya mereview aja, jadi kalau misalkan nanti Anda bandingkan, kayaknya lebih bisa mengerjakan yang mana, ya, ini ya nggak apa-apa juga kok ini. Asal, didapatkan hasil, nanti kan hasilnya kan, kita punya hasil sendiri, kan, gitu. Jadi nanti dibandingkan mana yang lebih susah, lebih susah, nggak usah dikerjain lah yang susah-susah, yang gampang aja, kan, cari yang gampang. Jadi ini, ini ya, jadi kalau di sini udah paham ya, ini berapa, 60 persennya ini kan, dari ini ya, tingkat penyelesaiannya ya, ini sudah diketahui semuanya ya. Oke, berikutnya, ini adalah, sorry, maaf, ini adalah jurnalnya, jurnalnya, pembebanan biaya produksi, ya, bahan dalam proses, ya, ini BBB, ini raw material ya, Departemen 1, bahan baku ya, biaya bahan baku, 4 juta setengah, lalu di sini, ya, dalam proses juga, biaya tenaga kerja langsung, Departemen 1, atau labor ya, 4 juta setengah, biaya overhead, ya, yang dalam proses ya, Departemen 1, 3 juta, lalu pada persediaan, kreditnya di persediaan bahan baku, seni gaji atau upah, dan berbagai rekening di kreditnya, seperti ini, ini juga seperti itu, ya, di Departemen 2-nya, seperti ini, tapi saya nggak tahu yang ini ada jurnal apa nggak, yang di itu, saya ini aja sih, mengantisipasi takutnya ditanyakan jurnal, jadi kita buatkan jurnal juga, ya, jadi di sini, biaya tenaga kerja langsung, 4 juta, 4 juta 575, ya, overheadnya 1,8 juta, gaji dan upah, 4 juta 575, atau sebagai rekening kredit, 1,8, ya. Kemudian, transfer ke Departemen, ya, di Departemen 2, penerimaan dari Departemen 2, ya, Departemen 1, di sini, biaya, biaya, apa, raw material, Departemen 2, 10,5 juta, lalu, harga pokok, Departemen 1, Departemen 2, 10,5 juta, dan di sini, kreditnya, raw material, bahan baku, ya, bahan baku, Departemen 1, 3,5 juta, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau labor, ya, 4,2 juta, dan di sini, BOP-nya, 2,8 juta, Oke, di Departemen 2, begitu juga, ya, 10 juta, ini kan nilainya dari sini, ya, semuanya, ya, nanti dilihat, ya, 10 juta, 10,5 juta, kemudian, di sini, Departemen 1-nya, dari harga pokok, dari Departemen 1 ke Departemen 2, 10,5 juta, dan di sini, pada, biaya, apa, bahan baku, ya, raw materialnya, 3,5, lalu di sini juga, tenaga kerjanya, labornya, 4,2, BOP-nya, 2,8, ya, kreditnya, ini, kalau produk dalam proses, persediaannya, ini ya, seperti ini ya, jurnalnya, sedangkan sampai ke produk jadi, ditransfer ke gudang, maka persediaan, ya, persediaan, jadi, 14 juta, 695, di sini pada, harga produksi, Departemen 1 ke Departemen 2, ya, ini pengaliannya, begitu juga, BTKL-nya, ya, dan, biaya overhead, seperti itu ya, ini, kemudian, hilang akhir proses ini, kita ke proses, suatu proses, ya, di mana, pada saat, akan, produk itu akan jadi, itu ada produk yang hilang, tapi di akhir proses, bisa saja terjadi, kan, di dalam situ, ya, nah, ini ada contoh soalnya, ya, ini hilang, di akhir proses, dia mempunyai dua departemen, sama ya, departemennya juga gini, ya, produk masuknya, penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya, 75, 60, dan 40, ya, terus di sini juga, ditambahkan, di Departemen 2 juga, demikian, ya, tapi, tingkat penyelesaiannya, ini ya, kalau di Departemen 2-nya, nah, ini adalah biaya-biaya yang ditambahkan di Departemen 2, oke, berikutnya, bagaimana membuat laporan biayanya, maka, pembuatan laporannya adalah, bagian pertama, data produksi, ya, produk masuk dalam proses, 20,000 kg, di sini ada proses jadi ditransfer ke Departemen 2, yaitu 17,000 kg, sedangkan produk dalam proses, ya, yang tingkat penyelesaiannya, ya, adalah 75, terus tenaga kerjanya 60, biaya overhead-nya 40%, dari, ya, dari 2,000 kg, oke, lalu produk hilang akhir proses 1,000, nah, kalau kita tambahkan ini, ya, semuanya sama dengan 20,000 kg, bagian kedua, pemberbanan biaya, ya, dengan unit equivalent, kita harus mendapatkan biaya produksi persatuannya, pertama, ya, masukkan biaya bahan baku, dulu, ya, jumlahnya 1.950.000, untuk menuntukkan unit equivalent, 17,000 kg dikali tingkat penyelesaiannya tadi, ya, 75, pengalian antara 75% dikali dengan 2,000, lalu ditambah 1,000, karena apa? Karena ada unit yang hilang, ini kan kita menghitung barang unit yang hilang di akhir proses, kan, maka setiap usaha, setiap produk yang dihasilkan, itu dalam bentuk satuan, itu kita harus menghitung dari, kenapa kita hitung juga yang hilang, karena menentukan nanti, di situ tingkat kelemahan dari produksinya ada di mana, gitu kan, ya, kehilangannya itu letaknya di mana, gitu, kalau misalkan itu, ya, kemarin ya, udah kita kelas ya, hilang secara normal dan abnormal seperti itu, ya, itu kan diklasifikasikan lagi, jadi tetap saja kita harus menghitung, atau menambah produk yang hilang, karena itu merupakan salah satu kalkulasi dari nilai jumlah barang yang kita hasilkan, ya kan, jadi jangan kalau misalnya barang itu hilang, kita udah lah hilang, nggak usah dihitung lagi lah, sebenarnya nggak begitu, karena kita melihat berapa sih sebenarnya nanti prosesnya kalau barang itu sampai hilang, ya kan, kalau nggak hilang, kita harus mendapatkan sekian, gitu kan, nah, kita lanjutkan, ini, biaya overhead pabrik, 1.410.000, ya, menghitung unit equivalent-nya, equivalent-nya, 17.000 ditambah pengalian 40% x 2.000, ditambah 1.000, ya, dihasilkan 75. kemudian di sini BP-nya juga 17.000 kg ditambah 75, ya, 75 atas pengalian 75.000 x 2.000, ya, ini karena tingkat penyelesaiannya ada di sini, makanya inilah yang akan persentase ini yang harus diberikan, harus dihitung nilai equivalent-nya, ya, sehingga dapatnya 19.500.000, ini, jumlah keseluruhan dari beban biaya, ya, jumlahnya, ya, 6.735.000, per unitnya adalah 350.000, ya, persatuan unit. Di bagian ketiga, perhitungannya, ya, perhitungan biaya, kok produksi jadi ditransfer ke Departemen 2A, sama dengan, ya, 17.000 x 350.000, kali ini, ya, dari jumlah biaya produksi, ya, ini sama dengan 5.950.000, ya, kemudian harga pokok produk hilang di akhir proses, ya, ini kan 1.000 yang hilang, ya, itu kita kalikan 350.000, dari 1.000 kg barang yang hilang dikalikan 350.000, sehingga didapatkan angkanya 350.000, maka jumlah produk ditransfer ke Departemen 2A jadi 17.000 dikali, ini ya, ini jadinya penambahan ini, ya. coba dikalikan dulu. Ini sama enggak sih? Nah, ini bakulata mana sih? Pengaliannya benar enggak nih? Coba deh. Sepertinya benar sih, ya. Kayaknya dibulatkan, Bu. Dibulatkan, ya, itu ya. Eh, Bu, enggak ada bakulatur lagi. Di mana sini? Kamu udah jumlahin belum? Coba. Benar kok, Bu. Benar, ya? Tiga, tujuh. Ya, dibulatkan benar. Jadi, ini benar, ya. Jadi, ya. Seperti itu, ya. Jadi, apa? Sama dengan ini, hasil ini, ya. Harga pokok produk dalam proses dari 2.000 kg, maka, ya, kita kalikan ini dengan persentase tingkat penyelesaian masing-masing. Ya, sampai di sini jelas, ya. Bahan pokok, ya, aromaterial atau BBBB, ya. Bukan bintang biasa, nih, ya. Nah, 2.000 dikali 75 persen dikali 100. Sama dengan 150 ribu. Ini biaya tenaga kerja langsung, 2.000 dikali. Tingkat penyelesaian 60 persen dikali 125, ya. Begitu juga biaya overhead dan barang biaya produksi, ya. Jadi, jumlahnya 150 ribu ditambah 60, tambah 75, hasilnya 435 ribu. Ini kita tambahkan menjadi jumlah harga pokok per biaya produksi. Ini adalah Rp. 6.735.000, ya. Oke. Ibu mau tanya. Ya. Itu Rp. 370,58 dapat dari mana? Ya, ini dia, nih. Ini kan 17, ini, ya. Kalian harus, ini penginian juga, nih, apa namanya? Pembuktian saja, ini. 37, ibu juga baru lihat, nih, ya. 37, iya, 750, nih. Anda bagi, deh. Nanti, nih, produk ditransfer di Departemen 2. 17, ya. Tunggu-tunggu. Di sini, nih. 37. Ini, ibu baru, baru ini soalnya, baru. Karena tadi ada yang mau menanyakan, jadinya, ibu cari jalan keluar yang mana, ya, gitu. Oh, ini ada-ada soal, gitu, kan. Jadi, coba. Ini dibagi, deh. Dibagi jumlah ini, ini berapa, nih, 350, ya. Udah, gini aja. Jadi, kita lihat dari sini aja dulu, ya. Nanti kita pikirkan ini. Ibu juga baru lihat, nih, soalnya. Ini kok ada angka segini, ya? Mestinya nggak ada, ini. Kayaknya itu karena ada produk hilang, bu. Iya, produk yang ditransfer ini, kan? Iya. Nanti ini pengaliannya, dia hasilnya hanya untuk pembuktian. Yang pembuktian pengecekan yang kemarin itu, loh. Yang sama juga, kalau kita kan mengecekan kemarin, ya. Lihat pengecekan yang materi yang lalu. Kan ada tuh, kita mengeceknya seperti apa. Ini seperti ini juga, sama juga. Cuman ini, 370-nya ini, nih. Ibu juga belum, ini ya, belum ngecek lagi. Ini dari yang ditransfer. Produk yang hilang. Ya, nanti kita cari dulu, ya. Coba, siapa yang bisa tahu ini? Oke, berikutnya, ya. Kesini dulu, ya. Oh, ini ada lagi juga. Harga di produk transfer ke gudang. Berikutnya adalah, nih, produk diterima di Departemen 1, ya. Kalau dari sini, paham ya, ini sih udah biasa, kan? 100% kali ini, ya. Dari biaya tengah langsung dan tinggal penyelesaiannya. Dan ini produk yang hilang di akhir proses 500 kilogram, ya. Jadi kita harus, kan dulu. Lalu di sini. Ini, nih. Jadi, hasilnya 17.000. Ini dibagi, ya. Neng, coba deh, Neng. Bagi deh, Neng. 6.735. 17.000. Dapat? Dapat? Sudah dapet, ya. Sudah. Sudah. Siapa tadi yang nanya, sih? Saya, Bu. Oh, Rosalina. Rosalina udah dapet, ya. Jadi, ini pembagian antara ini dibagi dengan 17.000. Coba anda dibagi deh. Hasilnya ini. Yang pertama, 6.75. Ya? Ya, dibagi, ya. Eh, gimana sih? Mana sih? Mana sih tadi? Eh. Ini bukan sih ini tadi, ini ya. 17.000 dari mana, tuh? 17.000 dari mana, tuh? Ini ya. Dibagi saja, ya. Nah, 6 juta dibagi dengan 17.000. 6.300.000 atau berapa itu. Oke. Bisa dipahami, ya. Lalu ini tadi kita ke sini. Sekarang ini, nilai dari produk ini tadi, ya. Kita sudah samakan. Ini sama juga, ya. Tadi biaya, bahan, baku, 2.550.000. Ya? Ini coba kamu bagikan dulu, nih. Ibu juga belum bagikan, ini baru ngambil juga tadi, nih. Satu. Coba ini. Jumlah yang hilang. Berapa tadi jumlah yang hilang? Sudah paham, ya, Rosalina? Bisa tahu, ya, tadi, ya. Iya, dari 6.300.000, Ibu. Iya. 6.300.000, ya. Dibagi 17.000, ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Ini juga demikian, ya. Sama juga, ya. Lalu ini jumlahnya. Ini departemen, kalau menurut Anda ini lebih sulit, jangan ngerjain pakai ini, gitu, ya. Harga pokok dari departemen 1. Ini unit equivalent-nya 17.000, sehingga ini diberikan. Ini nilai yang sebelumnya, ya. Oke, ini juga demikian, biaya yang ditambahkan. Ini Anda juga sudah paham, ya. Ini dapat dari mana, ya. Ini dari, soal dong, udah pasti, ya. Ya, ini. Ini mundur-mandir aja kita nih, ya. Ini equivalent-nya 15.000, ya. Ditambah pengalian, pengalian dari 1.500 dikali 100 persen, ya. Kalau bahan baku semuanya harus di transfer sebanyak 100 persen. Ditambah 500, ya. 500 itu dari produk yang hilang, ya. Sama dengan 17.000, sehingga ini dibagikan, ya. 2.550.000 dibagi 17.150.000, oke. Begitu juga biaya tenaga kerja langsung, ya. 1.700.000, ya. Dengan jumlah 1.700.000, maka didapatkan biaya produksinya 100, ya. Biaya overhead pabrik 2.500.000, maka didapatkan biaya produksinya persatuannya adalah 150, oke. Demikian juga ini, biaya produksi dari 1.640.000, maka didapatkan biaya produksinya 100, sehingga totalnya 870,58, ya. Dari jumlah, dari jumlah biaya Departemen 2, ya. 14.695.000. Kayaknya ajan, ya. Ya, ajan, ya, Cak, ya. Kamu rumahnya nggak ada ajan, ya? Maksudnya kedenganan. Tapi nggak terlalu kedengaran, karena agak kesana gitu, ya, Bu. Oh, gitu, ya. Apa kita sholat dulu, ya? Iya, Bu. Iya, kita sholat dulu deh, ya. Sebentar, ya. Terima kasih. 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 untuk 1.500 kg harga pokok barang jadi yang kita transfer ke gudang sebanyak 15.000 kg ini dihitung untuk produk dari departemen duanya 15.000 x 870.58 kalau ini dari sini ya 15.000 oke ini sudah paham ya hasilnya 13.058.700 kemudian HP harga pokok produk yang hilang 500 x 870.58 ini hasilnya 435.290 sehingga dijumlahkan menghasilkan 13.493.990 harga pokok produksi di dalam proses sebanyak 1.500 kg ini pada dari departemen 1 ya adalah dikalikan 1.500 x 370.58 yang sebelumnya tadi ya ya di sini oh ini dia ya dikalikan dapatkan 555.550.870 untuk biaya yang ditambah ya ditambahkan di departemen 2 maka ya bahan pokok raw material ya biaya bahan pokok eh bahan baku di sini atau raw material pengalian antara persentase penyelesaian dikali dengan produk dalam prosesnya ya 1.500 x 100 ya lalu dikalikan 150 dari jumlah satuan biaya produksi 150 ini dari persatuannya untuk raw material untuk biaya tenaga kerja langsung dan sebagainya ya ini dikalikan sehingga menghasilkan jumlahnya adalah ya 1.200.870 kita jumlahkan harga produk atau biaya produksinya maka dihasilkan 13.493.990 ditambahkan 1.200.870 dihasilkan 14.695.000 ini udah bener ya ini penambahannya ya bener lah kali ini mudah-mudahan sih gak salah oke ya sampai di sini paham ya kelas ada yang ingin ditanyakan Fendi paham ya FEN kamu tuh kayak ini deh FEN yang nyanyi itu tuh FEN yang nyanyi jazz itu loh FEN siapa tuh ada tuh FEN yang nyanyi aku tuh lagunya yang gak jauh beda gitu ya FEN bercanda ya FEN FEN FENDI FENDI jelas ya ini FEN ya kira-kira gimana kira-kira ada kesulitan gak apa enakan yang lalu materi yang lalu cara pengerjaannya apa lebih gampang ini atau yang kamu bandingin aja nanti kira-kira dalam ini ya nanti kalian bisa bandingkan dalam pengerjaannya sulitan yang mana itu sekali lagi saya sih menerima dua-duanya gak apa-apa kalau Anda merasa lebih mudah mengerjakan ini silahkan mungkin kalau saya gak tahu ya dosen lain tapi kalau saya yang mana mahasiswa lebih mudah mengerjakan silahkan asal hasilnya benar ya dan juga paham pengerjaannya gitu jadi gitu ya Fendi paham ya FEN Bayu paham Rebecca Rabeca Rabeca siapa lagi ini Imam Ahmad Rabeca aku belum ngecek satu-satu Irfan tadi udah Rosalina udah nanya Nadia Renita Gali oh iya Gali namanya Gali Bayu ya Meisha Muhammad Waliu Sinta siapa lagi ini Carmilla saya pengen deh ketemu kalian satu-satu kok kita gak pernah bertemu sih ya sedih banget ya Rafib Ija Lutfi Almira Almira tadi saya lihat ngerjainnya tuh Ben deh pakai ini Almira pakai tangan iya bu tidak sempat tidak sempat ya kalau saya buka pasti pertama Almira karena nomor absen kamu nomor satu gak apa-apa sih kalau saya terima pakai tangan juga gak apa-apa yang suka pakai tangan juga ada kok gak ada masalah boleh-boleh saja Esther Rifani Satya Putra Ibrahim ini siapa Rosalia Rosalia ini kamu foto siapa sih Reza kamu fotonya siapa ini dipasang disini udah segitu ya orangnya ya kita partisipannya ada berapa orang ini berkurang gak enggak ya gak berkurang palingan berkurang juga sebelahnya di tempat tidur gitu ya mendengarkan dengan sesama sambil bobo-bobo ya hari gini sih ya oke putra putra paham ya putra paham paham ya putra ya jangan sampai nanti bingung loh ngerjainnya oke dari sini udah ya kita ke berikutnya nah ini jurnalnya ya jurnalnya jadi anda bisa lihat nanti jurnalnya disini ini ya bahan baku di departemen 2 1 juta 950 ya dari yang soalnya ya ada ya tadi ya kita lihat lagi ya nih ya dari sini kita jurnalnya 950 1 juta 950 lalu labor tenaga kerja langsung ya 2,4 juta disini juga overheadnya 1,140 juta ini 957 disini ya tadi kita lihat ya lalu pada persediaan bahan baku gaji dan berbagai rekening kredit lalu persiapan persediaan dan barang jati bahan produksi ya departemen 2 juga begitu ya jadi untuk menjurnalnya ini ya kemudian disini juga pada saat transfer ke departemen 2 dari departemen 1 ya demikian juga itu ya kita jurnal juga kita lihat dulu disini 6 eh sorry sorry ya masih selanjutnya kok berantakan sih aku nah ini ya oke ya ini kita lihat dulu disini ya eh mentransfer ke tadi ke departemen 2 nya 1,8 225 dan 1350 dan 900 ribu disini ada ya mana sih ya berikutnya ini Anda bisa lihat nanti ya ini soalnya bolak-balik dulu kita agak susah juga sekarang kita ke metode FIFO FIFO ya kalau metode FIFO kayaknya sama deh coba ya kita lihat dulu ya ini apa model pengerjaannya itu disini pada bulan April PT bajuku bajuku indah memotong kain dengan menghasilkan 2.500 lepakaian data produksi data biaya produksi bulan April 2012 sebagai berikut nah ini ya bagian pemotongan dan bagian penyelesaian ada dua ya kalau kita membuat produk seperti itu ya disini produk dalam proses awal bahan baku 100% ya pengerjaannya ini ya BK nya 80% ini sebanyak 200 1000 unit ya ini biaya konversi ya yang terdiri dari biaya itu ya biaya apa namanya tenaga kerja dan overhead ya ini produk masuknya produk masuknya produk masuk proses 2.500 unit sini lalu biaya selesai transfer ke depan penyelesaian 2.450 unit ini produk yang terselesaikan ke gudang 2.400 unit ini produk dalam proses akhir ini ya biayanya lalu kita lihat proses penyelesaiannya sini ini biaya produksi ya bahan baku tenaga dan overhead pabrik jumlahnya adalah sebesar ini HPP pemotongan ya di akhir Maret ya ini ya ini kita dijumblahkan hasilnya adalah 3.780 eh 3.780.000 sedangkan HPP penyelesaian di akhir bulan Maret 2.455.000 oleh disini susunlah harga pokok produksi di bulan April dengan menggunakan metode FIFO oke ini disini eh laporan HPP nya ya eh 100% dan BK 80% oke ini ditambahkan ya ini hasilnya tadi harus 2.600 unit sama dengan ini ya 2.600 unit juga kita tambahkan dari data yang ada lalu biaya dibebankan elemen biayanya jumlah biaya ini unit setaranya ya dan HPP eh HP per unitnya ini biaya bulan April 62.500 dengan kesetaraan eh tunggu deh ini dari mana ini ya eh sorry oke ya ini tinggal dimasukkan ya lalu di kita bagikan hasilnya seperti ini ya begitu juga yang ini ya dipresentasikan sehingga hasilnya 6.000 jumlah biaya beban jumlah biaya 105.880 dengan jumlah ini ya ini sama jalannya seperti yang waktu itu dikalikan juga ya ini ya cuman dia beda modelnya aja ini perhitungan untuk harga pokok harga pokoknya ya yaitu harga pokok produksi selesai terdiri dari yang tadi ya ini biaya penyelesaiannya 100 x 20 x 6.000 hasil dari ini ya oke lalu ini juga biaya overhead pabriknya 100 x 20 persen ya dikali 10.000 maka hasilnya 200.000 ya ini harga produksi sekarang jadi sebesar ini ya 200 2.450 dikurang 100 dikali 41 ribu ya ini kalau misalkan ini dirasa agak sulit enggak usah di ikutin model seperti ini ya bisa dengan lain ya oke gimana ada kesulitan enggak ibu pengen jelasin yang itu deh yang prime cause itu deh kayak sini kayaknya sama deh enggak terlalu beda dengan yang kita pelajari di materi yang lalu sama saja ini karena ibu sekali lagi ibu bicara bahwa ada yang menanyakan ada enggak model lain untuk ini ibu kasih contoh ini aja ini juga ibu baru baru apa ya baru apa baru masukkan atau baru mencari materinya juga dari buku lain ya jadi kalau seandainya anda merasa lebih mudah ini silakan ditulis atau dikerjakan seperti ini tapi kalau rasanya lebih secure atau lebih enak yang kemarin ya silakan saja terus yang mengenai ini deh ini udah gak ada pertanyaan ini sama saja sih kayaknya seperti yang kemarin ya kelas sepertinya sama ya iya bu sama kan sama kan ini pengerjaan setaraannya juga gitu seperti itu ibu izin bertanya iya rekening kredit itu apa ya bu yang di jurnal tadi oh itu ini yang tadi ya itu jadi jumlah yang ada ini jumlah dari rekening yang tidak terkap bukan-bukan tidak terkap tidak di dalam akun-akun yang telah ditentukan kan ada akun biaya apa biaya apa nah itu itu dimasukkan di dalam rekening kredit itu tadi gitu anda bisa masukkan itu atau dipecah-pecah juga boleh saja gak apa-apa satu-satu dipisahin juga gak apa-apa kalau anda mau pisah jurnalnya gak masalah gitu loh baik bu ya iya her hernita hernita siapa hernita oh iya iya benar iya terima kasih hernita ya saya tuh ada yang kemarin premkos sudah pada paham belum ya yang premkos yang premkos itu ada di sebentar deh fendi kamu punya file ya tunggu oh ini masih kesini sih saya premkos ibu yang serat atau ica bu ica boleh deh saya nyari-nyari lagi ini iya iya ica boleh saya jadinya gak nyari-nyari lagi tapi teman-teman udah paham ya ini ya gak ada yang tanya kan oh iya ica terima kasih ya ca iya ibu ini mengenai ya PT Lazio untuk pembuatan perhitungan premkos dan conversion cost dan aduh kecil banget integable cost di tahun 2000 nah gitu dong ca kecil banget ca nah ini persediaan bahan baku ini ada US dollar disini dijelaskan untuk tahun 2019 pembelian bahan bakunya secara langsung 320 lalu persediaan barang dalam proses 10.000 ya tenaga kerja fabrikasi 102 dan persediaan barang jadi finish good 70.000 dan residennya 80 kemudian gaji pengawas over 30 masingnya ribu dan pendapatan 950 sehingga disini ada biaya pemasaran ya distribusi pelayanan konsumen 240.000 kenapa biaya pemasaran besar ada yang ingin menjelaskan mengapa biaya pemasaran besar coba siapa yang mau menjelaskan biaya pemasaran kenapa besar mencoba ada yang bisa menjelaskan siapa johannes johannes nikson johannes kenapa johannes biaya pemasaran distribusi dan layanan konsumen besar johannes kurang tau bu kamu jawabnya gak mau banget kurang tau bu aduh siapa lagi siapa yang ingin menjelaskan bu wahyu wahyu bastian wahyu kok gak ada yang jawab sih iya silahkan mau jawab mungkin mungkin ya bu gak tau juga bener ya bu biaya pemasaran besar karena meliputi kayak harus dari perencanaannya terus gimana kebutuhan kedua jadi makanya besar oh iya siapa sih Neng aku namamu ketutup Neng ica bu ya Allah ica ica tuh ica nih ketutup banget ya aku gak keliatan karena ketutupan ini iya cak bener jadi gini jadi kalau kenapa biaya di suatu produksi ibu jelaskan ya suatu produksi barang yang kita buat kita harus membuat satu budget untuk marketing memang cukup besar karena apa bagaimana ada satu perencanaan ica bener tadi perencanaan iya termasuk di dalamnya perencanaan bagaimana kita untuk memberi penjelaskan ya atau satu ada banyak hal perencanaan untuk marketing yang kedua adalah apa memberikan ini apa knowledge tentang produk terus sampel-sampel sampel-sampel itu sangat dibutuhkan sekali sampel riset dan sebagainya itu dimasukkan di dalam biaya pemasaran atau produksi dan distributor penyebar luasan produk itu memakan biaya yang cukup besar dimana ada juga biaya advertising itu cukup cukup tinggi juga biayanya supaya orang lebih mengetahui tentang produk kita produk knowledge-nya seperti apa gitu jadi kalau Anda membuat marketing itu kecil itu salah karena bukannya apa-apa karena kita supaya produk ini bisa dikenal oleh masyarakat bagaimana orang bisa mengetahui produk itu kalau kita enggak memberikan bentuk seperti promo sampel sebagainya seperti sampel promo dan sebagainya nah itu salah satu yang harus direncanakan semuanya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan kita harus tersebar semua produk kita dalam jangka waktu satu tahun produk sudah digunakan oleh banyak orang dan orang harus menyukai produk itu itu strategi-strategi di dalam marketing bagaimana seorang marketing itu bisa menghasilkan tinggi kalau dia tidak mempunyai apa namanya keinginan untuk melunch produk tersibuk dengan baik jadi dia mempunyai target juga kalau seandainya sudah sampai di batas tertentu maka dia akan mendapatkan bonus nah itu masuk juga di dalam biaya pemasaran maka di sini biaya ini akan menjadi besar coba dilihat saja dengan biaya lainnya kan kecil itu salah satu kenapa biaya pemasaran distribusor dan layanan konsumen itu sangat dibutuhkan dalam suatu produk barang jadi paham ya jadi belajar kos akun bukan sekedar menghitungnya harus tahu bagaimana produk itu harus sampai ke masyarakat bagaimana kita menempatkan biaya itu sehingga kenapa dia harus besar seperti itu 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 yang perlu harus kita ketahui jangan sampai kita sebagai orang akunting marah-marah ke bagian pemasaran ini ngapain gede banget biaya kayak gini gini padahal tidak begitu padahal itu sangat diperlukan sangat diperlukan untuk mencapai target dari penjualan kita nah itu disitu harus benar-benar cermat banget dalam penentuan ya ini salah satu mata kulam manajemen yang lalu harusnya yang kemarin semester 2 harusnya ada ini kan bagaimana kita sebagai seorang marketing bisa membuat percaya bahwa produk kita itu benar-benar bisa dinikmati dengan baik bisa di menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi customer-nya seperti itu ini salah satunya kadang-kadang sejauh mana mengatakan kenapa ini biaya ini besar biaya ini besar itu salah satunya bisa kita jadikan acuan bahwa marketing itu sangat penting di dalam satu produksi ya gitu oke kita teruskan ya ini perlengkapan pabrik yang digunakan sebesar ini biasanya tenaga kerja pabrikasi otomatis besar ya tapi coba Anda bayangkan lebih besar lagi biaya pemasaran jadi Anda kalau melihat orang pemasaran agak-agak gimana ya gitulah kira-kira suka ngabisin duit katanya bagian orang kakunting ya padahal sih gunanya untuk itu bu Amira mau bertanya iya Amira silahkan kan biaya pemasaran ini kan besar ya bu ya kalau suatu perusahaan untuk menutupi biaya ini lebih baik pakai strateginya dengan banyak-banyaknya produknya tapi dengan harga misal dua atau tiga kali lipat harga barang jadinya atau lebih baik menggunakan strategi menjual barang jumlah barang seadanya tapi harganya misal 10 kali lipat dari barang oh maksud kamu menjual lebih banyak tapi tapi gimana Amira kamu ke suara kecil banget tapi gimana Amira menjual lebih banyak tapi dengan harga misal dua hingga tiga kali lipat dari harga barang jadi atau menjual lebih sedikit tapi harganya misal 10 kali lebih baik yang mana kalau saya kita masih tahu dulu produk knowledge-nya dulu apa mirah gitu loh kalau misalkan produk itu oleh customer oleh oleh kan household atau kebutuhan hari-hari Anda bisa menjual seperti itu tapi kalau itu misalkan produk itu seperti mobil Anda kan nggak bisa jual murahan ya kan ada kan standar jual mobil berapa gitu kan spare partnya apa segala dengan satu bentuk mobil itu kan Anda satu unit itu harganya sudah mahal tapi Anda bagaimana memarketingkan itu menjual itu supaya ini laku dalam satu tapi kecuali kalau Anda misalkan jual kebutuhan hari-hari yang sifatnya cepat bergeraknya cepat gitu loh apa tuh penjualannya cepat Anda bisa jual murah tapi tidak juga mengabaikan mutu gitu Amira mutu itu harus harus dijaga mutunya harus dijaga dan jual tidak perlu harus terlalu mahal karena itu kebutuhan sehari-hari nanti Anda akan dapat bersing dengan produk lain yang sama karena ini kebutuhan hari-hari gitu loh jadi sistem marketingnya berbeda dengan menjual satu unit mobil atau menjual satu unit peralatan misalnya mesin cuci atau apapun kompor dan sebagainya yang sifatnya secondary jadi tidak kebutuhan tapi itu dibutuhkan hanya tidak tidak ada sifat yang harus gitu gitu Amira baik bu terima kasih bu iya sama-sama Amira lanjut neng kita lanjutkan jadi ini untuk menghitung tadi ya berdasarkan hitungan prime cost tidak apa-apa kamu harus tahu juga ini bagaimana ini harus dilihatkan segitu besar kadang kecil gitu kan menghitung prime cost conversion dan inventoryable kita lihat di sini di slide berikutnya ini bukan slide ini untuk menghitung frame cost kita melihat bahan baku dan pertama adalah bahan baku dengan barang tidak langsung tenaga kerja langsung jadi di sini ini adalah 315 itu di bawahnya itu ada terus ke bawah nah ini nih nah ini bahan baku terdiri pembelian bahan baku dikurangi persediaan bahan baku akhir nah ini apa nilai dari bahan baku yang 300 ya jadi penambahan pembelian bahan baku ditambah persediaan awal tapi dikurangi dengan persediaan akhir nah ini ya lalu kita nambahkan tadi ke Yaya Cak aku dikasih buat kursor-kursor boleh gak Cak udah kayaknya bu coba tadi udah oh bisa gak bu bisa gak bisa Cak bisa bu yaudah Cak aja deh itu udah ibu yang gerakin aku yang gerakin ya Cak iya bu oh gitu oh iya oh iya oke oke Cak jadi ya itu tadi ya jadi anda tambahkan dulu baru ditambahkan biaya tenaga kerja langsung ya maka hasilnya ini ya tadi di dalam datanya sudah ada sekadang conversion cost conversion cost itu kan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead ya jadi kan biaya overhead sendiri ya dia adalah bentar bu bentar susah ya Cak ya iya biaya overhead sendiri adalah ini depresiasi pabrik ya dan peralaman ditambah gaji pegawai di pabrik lainnya ditambah lengkapan pabrik yang digunakan ditambah juga utilitas utilitas pabrik termasuk listrik ya ingat nih ya masuk dalam utilitas atau utilitas pabrik adalah listrik air dan telepon ya terus tenaga kerja pabrik yang tidak langsung nah ini anda tambahkan dulu semuanya maka ini adalah biaya overhead pabrik ya kita kembali lagi ya disini ya biaya overhead pabrik tadi ya conversion cost adalah penambahan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik jadi tadi sudah kita dapatkan biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yang ada data di atas ya jadinya jumlahnya ada Rp322.000 sedangkan inventurable cost merupakan biaya bahan baku tenaga kerja langsung atau lebar sama biaya overhead pabrik nah tadi sudah kita ketahui biaya overhead pabrik yang berapa sejumlah ini lalu ini adalah Rp315 merupakan biaya bahan baku atau raw material yang dikurangkan persediaan awal ya persediaan akhir dikurangin persediaan awal dikurangin persediaan akhir lalu kita dapatkan biaya tenaga kerja langsung juga sudah data sehingga jumlahnya adalah penambahan ketiga biaya-biaya tersebut ya tadi ya untuk menghitung harga pokok untuk dijual maka di sini ya harga pokok produksi ya ditambah persediaan dalam proses awal nah ini harga pokok produksi ini isinya adalah kita ke bawah biaya biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses awal ya dikurangin persediaan barang proses akhir nah inilah yang didapat dari harga pokok produksi ya tinggal Anda lihat di tabel ya sudah itu data yang di atas tadi artinya kita setelah kita dapatkan reproduksi harga pokok produksi ditambahkan lagi dengan persediaan dalam proses awal nah itulah jumlah dari hitung hitungan harga pokok tersedia untuk dijual sedangkan untuk harga pokok penjualan adalah harga pokok tersedia dijual dikurang persediaan dalam proses akhir nah di sini kita sudah mendapatkan ya persediaan pokok yang dijual yang tersedia untuk dijual 712.000 dikurangin 50.000 ya hingga dapatnya 662.000 bagaimana untuk menghitung laba kotor laba kotor untuk menghitung laba kotor maka pendapatan dikurangi harga pokok penjualan jadi pendapatannya berapa tadi ya pendapatannya sudah kita ketahui ya di data sebelumnya 900 itu tadi ya kalau tidak salah sih 900 deh 950 ya oke dikurangi dengan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah kita dapatkan sehingga hasilnya adalah 288 sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kelas tapi mau tapi buat konteks Ica menghilang Bayu cukup jelas ya Bayu Bayu rambut kamu dipotong ya iya bu diomelin sama mama bu iya lagian ponjang-ponjang gitu untuk apa coba ya main film aja enggak jadi anak Ben juga enggak coba pakai rambut panjang ya Bayu ya dimarin eh kemarin gimana bay aja ceritanya tentang kompetisi kamu itu ya lancar bu Alhamdulillah lancar lancar ya lancar bu itu apa mengenai teks itu ya tentang ini bu APBN bu lombanya oh APBN yang ikut lomba teks itu ada enggak kemarin ada kampus lain diikuti iya bu kalau misalkan yang itu kan ada lomba karya tulis ilmiah semua universitas bisa ikutan terus yang jadi yang masuk final itu ada dari UI 2 terus satunya lagi dari Stan dari mana dari Stan UI 3 oh gitu oh gitu iya bagus lah kalau bisa ikut gitu-gituan kan lumayan maksudnya mencari pengalaman ya bisa bisa banget dan juga berhaga banget maksudnya sangat bermanfaat untuk kalian semua gitu loh iya bu enak bisa jalan-jalan jalan-jalan lain ya tujuannya ya tapi gak apa-apa baik itu pengalaman jadi sejauh ini udah paham ini ya tidak ada yang sulit kayaknya ya UTS-nya nanti bisa lah saya rasa bisa semua Denny ya oke kalau bisa semua Bayu kamu ngapain sih potong-potong rambut sendiri rambutnya dipotong di cutting-cutting gitu tuh itu apa itu yang mana jadi semuanya sudah ya sudah paham semua ya siapa lagi nih Hernita sudah paham Hernita insya Allah bu iya ujian bisa ya nak ya insya Allah bu aduh alhamdulillah ya udah pasti aku doain pokoknya kelas yang aku ajar harus silanya cakep-cakep semua jangan ada yang jelek aduh aku nanti pertanggung amin bu amin iya saya kan bertanggung jawab atas nilai-nilai kalian nanti aduh johannes niksan gak kedegeran suaranya johannes sudah sudah ini sudah jelas johannes sudah bu sudah 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 benar ya ya bu jadi UTS siap ya siap bu siap ya imam juga imam Ahmad imam Ahmad Fikri siap ya UTS ya enggak bu enggak bu enggak siap enggak siap imam paling jago bu orang imam paling pintar kok aku lihat enggak pernah enggak bener-bener semua iya emang iya jago bu makasih Ica jawabannya dia yang ngajarin Ica akbi bu iya waduh iya iya imam keren deh pokoknya ya mam ya harus mantep ya mam jangan harus siap Irfan siap ya Irfan ya ini enggak perlu ditanyakan imam udah jago lah pokoknya ya mam ya Nadia Nadia udah oke ya Nadia 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 Ibu Gali Meysa semua udah ya ini sebenarnya ibu ini ada ada kelas juga tapi ibu pending nanti ada mau masuk lagi Carmilla Carmilla siap ya Carmilla Insya Allah bu Insya Allah bu Esther 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 gimana Esther iya bu Esther bisa ya dipahami tadi ya Esther ya iya bu semoga bu iya nanti ada iya nanti ada seringkit itu kamu tambahin aja dulu ya Esther ya oh iya iya bu ini kalau yang tadi ini yang tentang prime cost enggak ada masalah gampang ya Esther ya kalau ini ya tinggal ditambah-tambah doang kok ya iya bu iya bu amin Esther mudah-mudahan kamu juga nilain amin iya bu iya Rifani Rifani iya bu semua bisa ya Rifani ya iya bisa aku nanya aku memastikan dulu kalian pada bisa apa enggak Bastian semu Tia Tia oke ya Tia iya bu bisa ya aduh mudah-mudahan pada bisa semua deh jangan sampai enggak ada yang bisa ya amin amin putra 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 aman bu aman ya alhamdulillah aman Dwinanda aman ya insyaallah aman bu reja reja ini bukan reja artam evi ya kan bukan bu aman ya reja ya insyaallah aman bagus seneng banget dengernya deh pokoknya udah-udah aku tanyain satu-satu mudah-mudahan wahyu juga ya aman ya wahyu wahyu ini sore-sore wahyu jangan pacaran gimana cak kayaknya udah semua ya cak ibu jelasin ya cak udah bu udah ya kalau ica sih udah mantep deh cak ya iya bu berkat imam jadi cak bisa bu iya imam-imam kalau teman-teman yang gak bisa kamu harus share ilmu kamu imam belajarnya pakai itu ya pakai zoom bareng-bareng iya bu iya harus saling membantu ya kira-kira gak ada yang ingin ditanyakan ibu mau ini dulu sebenarnya sih masih ada waktu cuman kayaknya sudah kebahas semua ya sepertinya ya ya mam ya udah ya mam ya imam nih tugasnya berat nih masih tahu teman-temannya supaya pada oke semua fandi juga nih oke nih udah diajarin imam kok udah diajarin imam semuanya based on imam gitu ya mam iya bu makanya imam itu banyak ngechat bu karena nanyain aku bisa sama dia bu iyalah harus gitu dong mam kalau kamu sekarang gini deh ya kalau ada seseorang yang bisa lebih merasa aku bisa kalian bisa share ke teman-teman eh udah daripada bisa belum loh ngerti gitu gak apa-apa belajar ya kita sama-sama belajar iya imam imam langsung ditutup deh imam deh gak apa-apa mam kasih tahu teman-teman kalau ada yang gak apa-apa itu bukan memamerkan diri itu membantu teman beneran saya kasih tahu deh bisa gak masih mata kuliah saya mam mata kuliah lain juga gitu mam jadi kalau seandainya anda bisa tanya ke teman-teman udah-udah paham belum semuanya gitu kalau belum bisa ditanyakan atau kita bisa belajar bareng-bareng gitu bersama-sama kalian kan satu tim yang solid ini aduh 305 bener-bener deh bontak semuanya solid ya ya Cak ya solid ya Cak amin Bu udah ya Cak ada lagi gak Cak sepertinya udah ya Cak kalau dari Ica sih udah dari yang lain Ranita Ranita sudah gak ada yang ditanyakan Irvan Irvan gimana Irvan yang selalu membantu aku nih Irvan gimana Van selesai Van aman Van Irvan Irvan aman ya insya Allah ya bisa ya Ranita juga ada kalau gak ada yang ditanyakan Ibu mau laporan ke portal dulu tadi udah dikirim ya Cak ya itunya ya fotonya ya Cak udah dikecilin ya Cak udah Bu eh udah kamu kompres ya udah Bu yang paling terakhir Ica kirim oh yang terakhir tunggu dulu yang dua terakhir Bu oh sebentar aku cek dulu nanti kalau misalkan ini jangan ada ngechat ada 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 jalan yang lainnya enggak gitu ini udah udah selesai nih terakhir ini pertemuan kita oh yang ini ya Cak ya yang terakhir dua ini ya iya Bu benar terima kasih loh Ica Irvan terima kasih loh ya jadi udah gak ada yang mau ditanyakan semuanya udah dari awal sampai akhir paling kalau ini ya just job costing ya sistem J-O-S itu juga Anda pelajari juga itu mungkin juga yang X X-Y minus ya X-Y atau main main X-Y atasnya ada itu ya ada stripnya itu itu juga Anda pelajari pengaliannya terus dibaginya tinggal yang A mencari A bagaimana kalau Y berarti kalau A nya harus dikeluarkan lalu berarti Y nya harus dikurangi ya gitu aja kan ya seperti itu gak ada kesulitan ya kira-kira ditutup dulu ini nya Deca share share screen nya Deca biar kelihatan gedean kayaknya gitu ya kalau misalkan ini ya yang job costing system itu sudah biasa itu kayaknya itu matematika dulu tuh ya jaman-jaman SMA D2 ya kan X kurang Y ada main ada main lagi diatasnya terus kuadrat itu tinggal pengalian aja disini banyak yang IPA ya kelas ini banyak yang IPA ya kalau IPA yang banyak berarti sudah paham lah itu semuanya lah ya kerjaan sehari-hari ya kan merem kali ya kalau ngitung ya Fendi apa IPA apa IPS IPA IPA ya Ica IPA 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 banyak kan sih IPA sih kalau saya lihat soalnya itu hitungan bayu-bayu apa bay IPA bay dilihat dari mukanya apa bu kayaknya IPA deh bay kamu keberkacamata tebal pula gitu ya jidatnya nong-nong IPA deh kayaknya apa nggak IPA berarti 100 untuk aku ya ya kan bayi kacamatanya tebal jidatnya nong-nong alisnya naik ke atas ya kan itu contoh-contoh orang IPA tuh nggak juga ya IPA-nya rasa IPS tapi bu kenapa IPA-nya rasa IPS oh IPA-nya rasa IPS iya 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 benar-benar kalau imam IPA ya pan bahasa bu oh bahasa IPA oh IPA lah kamu nggak mungkin bahasa bahasa kan nggak boleh so tau ini Ica bu si Ica Ica emang tau semua makanya so tau gitu ya dia kan tau semua makanya so tau bener juga ya gitu ya oke kalau nggak ada yang ditanyakan lagi Ibu senang berarti kalian udah pada aman semua dalam mengerjakan aduh ya ampun mudah-mudahan ya ya Allah semoga nilainya kalian bagus semua kita berdoa deh ya jangan sampai nggak ada yang bagus bagus semuanya karena kalau dilihat dari yang tadi-tadi tuh udah pada paham-paham gitu kan orang aku kasih apa tuh materi baru juga paham kok pada ya Ibu cukupkan dulu ya mau laporan dulu laporan LMS dan ini LMS nggak ada ini ya eh nggak nggak ada yang coba tuh di LMS tuh ada bu Tia tadi nyoba nyirim udah yaudah coba nanti Ibu lihat deh Tia Lukitawati ya mencoba sudah ya Tia Lukian Lukitawati Tia Lukitawati Tia Lukitaning Tias Tia Lukitaning Tias aduh iya maaf deh Tia Luki Luki Taning Tias iya bener-bener yaudah selamat menempuh UTS ujian tengah semester semoga hasilnya baik semua Ibu berharap nggak ada yang nilai B hindari nilai B harus nilainya A bener nggak ya Tia dia nggak Tia iya Bu amin sampai ketemu lagi Ibu ini dulu ya pamit dulu terima kasih selamat menempuh ujian semua Alhamdulillah robbil alamin kita sudah menyelesaikan kuliah hari ini semoga menjadi manfaat untuk Anda dan berkahan untuk saya dan keluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana ke semua-semua ini mukanya ini pada hilang semua ini walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua hamam swasti hamam budaya gitu ya oke yuk sampai ketemu terima kasih Bu terima kasih Bu terima kasih Bu sampai ketemu lagi Bu terima kasih Bayu terima kasih semuanya terima kasih selamat ujian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati